Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat datang pada seminar An Introduction to Ansible. Perkenalkan, saya Yana yang akan memandu acara hari ini. Saya perkenalkan pembicaraan pada hari ini adalah Bapak Triyono, selaku instruktur di Indik Hindu. Lebih jauh dengan Bapak Triyono ini adalah instruktur di Indik Sindu mengajar di bidang networking dan programming. Materi yang beliau ajar salah satunya adalah RHCSA. Sebagai informasi, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Dan bila Bapak atau Ibu ingin bertanya kepada instruktur, dipersilakan untuk raise hand. Dan untuk absensi, bisa diakses di link yang terdapat di layar yang terterah. Dan saya juga nanti akan mengirimkan di room chat. Baik, kita akan segera memulai acara ini. Dan saya persilahkan Bapak Triyono untuk memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi di workshop kali ini. Kita kerjasama dengan Red Hat, yaitu tentang Introduction to Unzible. Nah, di sini bagaimana kita akan menggunakan otomatisasi yaitu dengan Unzible. Selamat menikmati. Okay, Introduction to Unzible. Oke, perkenalkan. Tadi nama saya sudah diperkenalkan. Perkenalkan nama saya Triyono. Atau email saya adalah hyono.inics.newko.id. Unzible ini merupakan sebuah perangkat unak komputer atau biasa kita kenal software. Dan tentunya ini dapat membantu seorang sistem administrator ataupun seorang developer engineer, yaitu untuk melakukan otomatisasi sistem. Latar belakang dari munculnya program untuk otomisasi ini adalah apa, bagaimana cara kita mudah memelihara server yang jumlahnya puluhan. Mungkin hingga ratusan. Maka terciptalah software yaitu Unzible. Dan mungkin juga ada software-software yang lainnya yang juga bisa digunakan yaitu untuk melakukan otomatisasi. Nah, seorang developer engineer atau seorang administrator tentunya tidak akan hanya berpikir cara bagaimana instalasi, deployment, namun juga cara memeliharanya. Bayangkan aja ketika kita melakukan patch banyak server, mungkin beberapa server, bahkan mungkin bisa ribuan. Kalau kita lakukan satu per satu, maka tentunya akan membutuhkan waktu yang lama. Dan itu tentunya akan sangat merepotkan dari si admin. Nah, untuk memudahkan hal itu, maka yaitu kita menggunakan tool untuk otomatisasi. Ya, salah satunya di sini menggunakan yang namanya Unzible. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Kita akan belajar tentang konsep Unzible, lalu juga instalasi Unzible. Bagaimana kita akan mengelola file konfigurasi Unzible, menjalankan perintah ad hoc, menulis dan menjalankan playbook, dan tentunya yang terakhir adalah untuk implementasi playbook. Ini akan kita bahas, yaitu si workshop kali ini. Apa itu Unzible? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Unzible ini adalah, yaitu merupakan pelaburan otomatisasi sistem. Dan ini adalah bahasa sederhana yang dapat dengan sempurna, yaitu menggambarkan mengenai infrastruktur aplikasi IT. Nah, ini juga merupakan otomatisasi engine, yaitu yang menjalankan playbook Unzible. Nah, ini beberapa keuntungan kita menggunakan Unzible. Di antaranya adalah apa? Unzible ini adalah simple. Simple artinya adalah apa? Yaitu Unzible Playbook, ini menyediakan otomatisasi yang dapat dibaca manusia. Artinya apa? Bahwa playbook adalah alat untuk otomatisasi yang juga mudah bagi manusia untuk dibaca, dipahami, ataupun ditubah. Yang berikutnya adalah apa? Unzible Power Pool. Ini dapat menggunakan Unzible, yaitu untuk menyebarkan aplikasi, untuk manajemen konfigurasi, untuk otomatisasi workflow, dan juga untuk otomatis jaringan. Unzible dapat digunakan untuk mengatur seluruh life cycle dari aplikasi. Unzible Agent List. Nah, ini juga salah satu keuntungan kita menggunakan Unzible. Unzible ini tidak perlu menggunakan agent. Karena kenapa? Komunikasi yang digunakan, yaitu dengan menggunakan SSH. Atau kalau kita menggunakan sistem prasi berbasis minus, yaitu juga bisa menggunakan yang namanya WinRM. Nah, itu merupakan sarana yang digunakan untuk komunikasi dalam Unzible. Nah, Unzible ini memiliki beberapa kekuatan penting. Di antaranya adalah apa? Salah satunya adalah cross-plafor support. Unzible menyediakan dukungan tanpa agent untuk Linux, untuk Windows, untuk Linux, dan juga untuk perangkat jaringan yang lainnya. Yang kedua adalah apa? Otomasasi yang bisa dibaca oleh manusia. Playbook Unzible ditulis dengan bahasa YAML. Yang ini juga yang biasa digunakan untuk desktop, yaitu dengan menggunakan bahasa YAML. Yet another matter of language. Mudah dibaca dan juga membantu memastikan bahwa semua orang bisa memahami apa yang akan dilakukan. Yang berikutnya apa? Yaitu adalah deskripsi aplikasi yang sempurna. Jadi, setiap perubahan di dalam Playbook Unzible, dan juga setiap aspek dari lingkungan aplikasi Anda, yaitu dapat dijelaskan dan juga dapat didokumentasikan. Selanjutnya juga mudah dikelola, yaitu dalam kontrol versi. Playbook dan Unzible ini adalah tag biasa. Sehingga dapat diperlakukan seperti code, source, dan juga ditempatkan di setiap kontrol versi yang ada. Selanjutnya dukungan untuk inventor yang dinamis. Daptar mesin yang dikelola Unzible dapat diberbarui secara dinamis, yaitu dari sumber eksternal untuk mendapatkan daftar yang benar. Daftar terkini dari semua yang dikelola sepanjang waktu, terlepas dari infrastruktur ataupun lokasi yang ada. Dan selanjutnya adalah untuk orkestrasi yang terintegrasi dengan mudah, yaitu dengan sistem yang lainnya. Yaitu seperti kalau kita menggunakan Unzible, bisa diintegrasikan dengan Genkin misalnya, yaitu dengan Puppet, dengan Red Hat Satelit, dan lainnya. Konsep Unzible. Pada saat kita menggunakan Unzible, yaitu kita akan mengenal ada dua jenis mesin. Dalam arsitekturnya, yaitu kita kenal ada namanya Node Control. Node Control ini adalah Unzible yang diinstal dan dijalankan dari Node Control. Dan mesin ini juga memiliki salinan file proyek Unzible. Node Control ini bisa dapat berupa laptop, bisa berupa sistem yang kita gunakan, dan sejumlah instalator serta server yang menjalankan seperti menggunakan Unzible Tower. Node Control ini yang menjalankan semua tugas-tugas dari Unzible. Selanjutnya, host yang dikelola. Host yang dikelola ini merupakan daftar host yang ada di dalam inventory, yang juga mengatur sistem-sistem tersebut. Jadi, semua konfigurasi yang dilakukan, yaitu akan diarahkan ke dalam host yang dikelola, atau biasa kita kenal sebagai Minute Host. Jadi, di sini ada dua, Node Control dan juga Minute Host, atau biasa kita kenal sebagai host yang dikelola. Konsep Unzible dan Arsitektur. Unzible ini adalah bisa dikatakan sebagai apa? Mesin orkestrasi, ini berinteraksi dengan user yang menulis playbook Unzible, dan menjalankan orkestrasi Unzible, dan berinteraksi bersama dengan cloud, baik public cloud maupun private cloud, dan juga database management. Database management dalam ini kita kenal, yaitu ada CMDB. Nah, Arsitektur Unzible, yaitu membeli beberapa struktur, diantaranya di sini ada Unzible Automation Engine, nah ini berkomunikasi, yaitu dengan user, diantaranya apa? User komunikasi dengan inventory, inventory ini adalah apa? Merupakan daftar dari host yang akan dikelola, bisa berupa alamat IP, bisa juga berupa database server, dan lain-lain. Selanjutnya ada APA. APA ini adalah berfungsi sebagai transportasi untuk layanan cloud private or public. Lalu juga ada modul. Modul ini adalah menghubungkan node, dan menyebarkan program modul Unzible, yang mana Unzible akan mengekspresi modul, dan dihapus setelah selesai. Nah, modul ini dapat berada pada mesin apapun, tidak ada di dalam database, ataupun server yang diperlukan di sini. Lalu juga ada plug-in. Plug-in ini adalah bagian dari code yang mengeluarkan fungsi notas inti dari Unzible. Selanjutnya ada playbook. Playbook itu adalah bisa dikatakan apa? Berisi mengenai play dan juga task. task. Dalam playbook ini bisa memiliki banyak play. Setiap play ini bisa memiliki banyak task. Sehingga bisa dikatakan playbook ini berupa code yang digunakan untuk menjalankan task. Dan selanjutnya ada host. Host di sini adalah sistem ataupun node yang di otomatisasi oleh Unzible. Ini bisa berupa Linux, bisa berupa Windows, bisa juga berupa sistem operasi yang lainnya. Selanjutnya networking. Networking ini digunakan untuk mengotomatisasi jaringan yang berbeda. Unzible ini juga memungkinkan untuk melakukan otomatisasi di lingkungan dari networking atau di network infrastruktur saat ini. Jadi Unzible ini tidak hanya melakukan otomatisasi untuk sistem operasi Linux, tapi juga bermacam-macam platform ya, termasuk untuk networking. Webflow Unzible. Management node atau biasa kita kenal sebagai Unzible node, ini adalah node control. Yang mana akan mengontrol seluruh ekskusi playbook. Ini dilakukan oleh si Unzible Management node. File inventory, inventory adalah apa? Menyediakan daftar host. Yang mana modul-modul ini akan dijalankan yaitu berdasarkan daftar host yang ada di dalam inventory. Management node ini akan membuat koneksi yaitu dengan host-host yang ada, yaitu sesuai dengan yang terdaftar di dalam inventory, dan selanjutnya akan mengeksesui sesuai dengan daftar inventory yang ada. Komunikasi yang digunakan yaitu dengan menggunakan mitra happy, distributor happy, reseller happy. Di mana kita menggunakan Unzible ini? Ini kasus yang banyak digunakan, yaitu untuk penerapan dari Unzible. Di antaranya apa? Untuk manajemen konfigurasi. Nah, kasus yang paling umum, ini adalah untuk melakukan konfigurasi secara centralized. Yaitu dengan menggunakan Unzible. Yang kedua adalah apa? Untuk penerapan aplikasi. Anda juga dapat menggunakan Unzible untuk mengelola dan juga menyebarkan dengan Unzible dan dapat secara efektif untuk mengelola seluruh life cycle aplikasi dari pengelolaan hingga produksi. Provisi, yaitu di sini kita bisa melakukan provisioning, yaitu aplikasi harus digunakan atau diinstal pada sistem. Unzible ini dapat membantu untuk merampingkan proses dari provisioning system. Selanjutnya, CICD atau pengiriman terus-menerus. Unzible ini dapat melakukan koordinasi dan juga penerimaan dari banyak tim. Yang mana di sini Anda tidak dapat melakukan tanpa pelakon otomatis. Sehingga dengan menggunakan Unzible, ini memungkinkan untuk mendukung untuk CICD. Selanjutnya, untuk keamanan dan kepatuan. Seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, bahwa salah satu dari kegunaan otomatisasi dengan Unzible, ini adalah apa? Yaitu dengan mendefinisikan dalam Unzible untuk melakukan pemindahan dan perbagikan kebijakan keamanan, yaitu di seluruh situs, dapat diintegratkan ke dalam proses otomatisasi. Yaitu misalnya untuk melakukan update untuk security. Dan terakhir, tentunya yaitu mendukung untuk orkestrasi. Konfigurasi saja tentunya tidak menuntungkan lingkungan Anda. Anda perlu untuk menentukan bagaimana beberapa konfigurasi ini dapat berinteraksi dan memastikan bagian yang berbeda dapat dikelola secara keseluruhan. Instalasi Unzible. Untuk melakukan instalasi Unzible, ini tentunya tidak terlalu sulit. Yang kita butuhkan di sini adalah apa? Yaitu ada dua paket, paket untuk Unzible, dan juga Unzible ini membutuhkan Python. Untuk memperlukan, yang dibutuhkan adalah apa? Yaitu berupa sistem, bisa menggunakan Linux atau Unix. Untuk Linux atau Unix, kita membutuhkan yaitu untuk Python versi 2. Nah, dokumentasinya bisa kita lakukan di sini. Lalu untuk Minute Host, yaitu membutuhkan sistem Linux, dan juga membutuhkan Python 2. Nah, jika SI Linux diaktifkan, Anda juga membutuhkan paket yang namanya link SI Linux Python. Nah, ini proses bagaimana untuk melakukan instalasi Unzible di Linux. Dalam lainnya yaitu di Red Hat, di CentOS, ataupun di Fedora, maupun di Ubuntu. Pertama yang perlu kita lakukan adalah apa? Dengan meng-update repository. Repository ini bisa kita ambil, yaitu dari lokasi dl.fedoraproject.org, yaitu kita bisa mengambil apl-release latest8.noar. Ini tergantung dari versi Red Hat yang Anda gunakan. Kalau kita menggunakan versi 7, maka latest-7. Nah, selanjutnya setelah kita download, yaitu baru kita lakukan proses instalasi. Yaitu dengan menggunakan YAM, local install, nama paketnya. Verifikasi Python, kalau Pythonnya belum ada bisa kita install. By default biasanya Python ini sudah terinstall. Dan selanjutnya baru kita lakukan proses instalasi Unzible. Nah, ini kalau kita menggunakan Red Hat, CentOS, ataupun Fedora. Nah, ini kalau kita menggunakan Ubuntu. Intinya sama, dua-duanya, yaitu tenaga pertama menambahkan repository, yaitu lalu melakukan download dari Unzible. Nah, selanjutnya bagaimana kita untuk membangun inventory Unzible? Seperti yang kita sampaikan tadi, Unzible Inventory ini merupakan kumpulan dari host, atau dari daftar host yang akan dikelola. Secara default, inventory ini disimpan di dalam ETC, Unzible Host. Ini merupakan daftar host yang dikelola. Ini secara defaultnya. Nah, host ini juga dapat di-esign ke grup, dan tentunya dapat dikelola secara kolektif. Nah, inventory ini dapat didiminisikan dengan dua metoda. Metoda. Metoda pertama, yaitu dengan menggunakan inventory statik. Inventory statik, ini tentunya ditulis di dalam file, text, yaitu berupa daftar dari host yang akan kita masukkan ke dalam inventory. Yang kedua, yaitu Anda juga bisa mendefinisikan dengan menggunakan inventory yang dinamis. Inventory dinamis, ini dapat dihasilkan melalui script, ataupun program lainnya sesuai dengan kebutuhan. Yang mana? Untuk menggunakan penyedia informasi secara eksternal. Contoh dari inventory. Inventory dapat kita tuliskan berupa baris berikut ini. Contohnya adalah apa? Yaitu di sini berisi mengenai daftar host yang ada. Ada web1.example.com, web2.example.com, dan lain-lain. Dan juga bisa berisi alamat IT address. Inventory ini juga bisa kita kelompokkan ke dalam grup. Sebagai contohnya, di sini kita memiliki dua buah grup, yaitu ada grup web server, dan juga grup DB server. Grup web server terdiri dari tiga buah host, DB server terdiri dari dua host atau node. Inventory ini juga berisi berupa nested group. Yaitu di dalam grup bisa berisi berupa anggota grup. Sebagai contohnya, di sini kita memiliki tiga buah grup. Ada grup USA, dan juga ada grup Kanada, dan juga ada grup North America. Nah, untuk mendirikan nested group, di belakangnya ini menggunakan simbol titik dua, yaitu dengan children. Ini artinya apa? Di dalam node Amerika terdapat dua buah grup, yaitu ada Kanada, ada USA. Sehingga kalau kita mengakses ke dalam inventory yang namanya node Amerika, maka berisi mengenai daftar host yang ada di Kanada, dan juga host yang ada di dalam USA. Nah, ini yang kita sebut sebagai nested group. Setelah kita membangun inventory, untuk melakukan testing inventory yang sudah kita buat, yaitu dengan menggunakan perintah unsable, diikuti dengan nama host, lalu diikuti dengan parameter minus-list host. Maka akan terlihat di sini, yaitu ada satu host yang namanya wasimuken.example.com. Metode lain, yaitu kita bisa juga menggunakan list, yaitu dengan yang nama host yang tidak ada. Ini contoh nama host yang tidak terdaftar. Maka tidak dihasilkan outputnya. Lalu metode lain, mengakses dengan nama grup. Kalau mengakses dengan nama grup, sebagai contohnya adalah mengakses Kanada, maka akan ditampilkan semua host yang berada di bawah grup yang namanya Kanada. secara default, lokasi dari inventory tadi, yaitu disimpan di dalam folder slash etc unsable, dengan nama file yaitu host. Tentunya nama lokasi ini bisa kita ganti ke lokasi di mana Anda akan membangun playbook. Rekomendasinya, setiap kali kita membangun playbook, yaitu kita buatkan folder secara terpisah, yaitu dengan nama project yang kita inginkan. Itu adalah rekomendasinya. Tetapi kalau kita tidak melakukan konfigurasi di dalam default inventory, untuk mengakses inventory yang ada, bisa menggunakan parameter minus-inventory. lalu diikuti dengan path di mana inventory itu berada. Atau lebih simpelnya lagi, yaitu dengan menggunakan opsi minus i. Lalu diikuti dengan nama path-nya. Nah, selanjutnya untuk mengelola unsable file konfigurasi, untuk mengetahui default file konfigurasi dari unsable, Anda dapat menggunakan perintah unsable minus-minus version. Dari keluaran perintah ini, yaitu akan mendapatkan satu baris, yaitu yang menyatakan Anda config file. Config file ini menyatakan di mana konfigurasi itu disimpan. Sebagai contoh, config-nya yaitu disimpan di slash tvc unsable, slash unsable.jp. Perilaku dari instalasi unsable ini dapat dikustomisasi, yaitu dengan memodikasi dari pengaturan file konfigurasi unsable. File konfigurasi ini secara default, yaitu disimpan di slash etc unsable slash config.jp. Selain itu, Anda juga bisa melakukan konfigurasi di bawah home directory, yaitu dengan nama .unsable.jp.jp. Bisa juga Anda konfigurasi di mana proyek playbook itu dibuat, yaitu menggunakan nama unsable.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jpjp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp jp.jp.jp.jp.jp.jp.jp left.js nilai kunci. Pengaturan ini dikelompokkan dalam enam bagian. Nah berikut ini dalam file konfigurasi unsimple secara default. Di antaranya apa? Yaitu ada default. Jadi sebagian besar pengaturan dalam file konfigurasi dikelompokkan ke dalam bagian default ini. Selanjutnya untuk privilege escalation, ini berisi pengaturan untuk menentukan bagaimana operasi yang membutuhkan eskalasi privilege ekskusi pada host yang dikelola. Paramiko connection, SSL connection, dan juga accelerate, ini berisi pengaturan untuk mengoptimalkan koneksi ke host yang dikelola. Dan juga ada SLinuk, ini adalah pengaturan untuk menentukan bagaimana interaksi SLinuknya di konfigurasi. Beberapa informasi yang diperlukan untuk koneksi konfigurasi, di antaranya adalah apa? Pertama yaitu di mana inventory adalah daftar host dan juga grup host yang dikelola. Yang kedua adalah apa? Protokol koneksi mana yang digunakan, yaitu untuk berkomunikasi dengan host yang dikelola. Secara default, komunikasinya ini dengan menggunakan SSL. Dan tentunya kita juga harus perhatikan, work yang digunakan apakah yang standar atau tidak standar. Ya umumnya kalau kita menggunakan SSL, standarnya menggunakan SSL 22. Lalu pengguna remote mana yang akan digunakan? Yaitu pada host yang dikelola. Ya ini bisa berupa root atau juga bisa menggunakan user biasa. Dan juga apakah akan meminta password waktu melakukan SSL? Ya. Atau kata password ketika kita menggunakan sudu. Dan jika pengguna remote tidak memiliki privilege, Ansible perlu mengetahui apakah ia harus mencoba untuk meningkatkan privilege untuk melakukan routing. Yaitu dengan bagaimana melakukannya. Misalnya adalah apa? dengan menggunakan sudu. Ini tentunya yang bisa kita gunakan untuk melakukan relative privilege. Lokasi inventory. Di bagian default, yaitu kita bisa arahkan dan dapat menuju langsung ke dalam file inventory secara statis. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa default inventory tadi disimpan di folder slash etc slash unsible yaitu slash host. Itu merupakan daftar inventory secara default. Tetapi apa? Anda bisa melakukan customize daftar inventory ditempatkan di folder project. Sehingga apa? Di dalam unsible konfigurasi, Anda perlu melakukan konfigurasi seperti ini. Yaitu inventory sama dengan diikuti dengan lokasi di mana file inventory itu disimpan. Sebagai contohnya di current directory yaitu ada file yang namanya inventory. Secara default, unsible terhubung ke host yang dikelola menggunakan protokol SSR. Parameter paling penting yang mengontrol bagaimana unsible terhubung ke host yang dikelola yaitu diatur bagian default. Ini adalah pengaturan koneksinya. Sebagai contohnya yaitu remote user yang digunakan siapa? Dalam contoh ini adalah root. lalu aspas sama dengan true. Apakah faktum melakukan koneksi yaitu akan ditanyakan password. True ini adalah indikasi bahwa ketika terhubung ke host yaitu membutuhkan untuk memberikan password. langkah pertama adalah memastikan bahwa user pada load control memiliki pasangan key SSR yang dikonfigurasi di home directory.se. Anda dapat menjalankan perintah SSR KGN yaitu untuk mencapai ini. Jadi ketika Anda belum memiliki encryption key-nya yaitu bisa menjalankan SSR KGN. Nah, untuk satu host yang terkeluar yang ada Anda dapat menginstal kunci publik pada host yang dikelola dan mengisi file home directory.se non-host lokal Anda dengan kunci host menggunakan perintah SSR copy ID. ini yang digunakan contohnya seperti ini SSR minus copy ID root adsignweb1.example.com ini tujuannya adalah apa? yaitu digunakan untuk melakukan stateless authentication jadi tanpa harus menggunakan password sehingga user bisa secara langsung koneksi ke dalam host yang dikelola. selanjutnya untuk melakukan eskalasi privilege eskalasi privilege ini dapat diatur di bagian dari privilege escalation yaitu pada file konfigurasi dari unsimple. Sebagai contohnya ini adalah untuk melakukan eskalasi privilege yaitu become sama dengan true become sama dengan true ini yang digunakan untuk mengaktifkan eskalasi privilege by defaultnya nilainya adalah false become method ini adalah direktif yang menentukan cara meningkatkan privilege yaitu dalam ini beberapa opsi yang tersedia tetapi tidak segera adalah apa? menggunakan perintah seperti pseudo yaitu untuk super user do selanjutnya ada become user ini adalah menentukan pengguna mana yang akan ditingkatkan by defaultnya adalah apa? menggunakan user root dan juga ada become as fast become as fast sama dengan true ini adalah apa? yaitu dia akan menetapkan ketika melakukan koneksi yaitu akan menanyakan password kalau false yaitu tidak akan menanyakan password salah satu cara untuk mengaktifkan user untuk menggunakan sudo untuk menjadi root tanpa password adalah dengan membuat file dengan nama sesuai dengan nama usernya sebagai contohnya adalah apa? kalau kita memiliki nama user yaitu sambal maka kita daftarkan ke dalam file slash etc suruh lalu diikuti dengan nama user atau nama group di dalamnya yaitu berisi nama user privilege yang diberikan apa sebagai contohnya last call privilege dijalankan dari host mana dan diberikan no password artinya apa? semua perintah yang dijalankan nanti tidak perlu membutuhkan password yaitu ketika kita menjalankan perintah sudo rekomendasinya file ini diberikan permission 400 yaitu hanya bisa di read yaitu sama si root nah ini adalah tabel berikut ini merangkum beberapa direktif yang paling umum dimodifikasi di unsible file konfigurasi diantaranya ada inventory tadi menyatakan bahwa oh inventory ini adalah mengacu lokasi di mana file inventory dikonfigurasi remote user ini adalah digunakan untuk membuat koneksi ke host yang dikelola aspas tadi menanyakan prom password saat menghubungi sebagai remote user bcom tadi yaitu untuk menaikkan privilege metode eskalasi privilege untuk digunakan di host yang dikelola default nya adalah host bcom method ini adalah user untuk eskalasi privilege pada host yang dikelola bcom aspas menentukan apakah eskalasi privilege pada host yang dikelola harus diminta kata password selanjutnya perintah ad hoc unsible ad hoc ini adalah cara untuk mengekskusi satu tas unsible dengan cepat yang tidak anda butuhkan untuk menyimpan agar berjalan lagi kemudian jadi ya sifatnya pengen cepat dijalankan sintag yang digunakan adalah apa yaitu dengan menggunakan unsible diikuti dengan nama host ini adalah host yang akan dikelola apa atau yang dijalankan perintahnya minus m adalah modul modul yang akan digunakan lalu diikuti dengan minus a minus a ini adalah untuk argumen minus u yaitu user yang akan digunakan dan minus minus bcom ini adalah untuk menaikkan eskalasi privilege by default nya adalah host berikut ini adalah contoh menggunakan ad hoc yaitu untuk men-transfer file di banyak mesin ataupun server yaitu dengan perintah unsible diikuti dengan nama group komputer atau nama komputer minus m modul yang digunakan adalah copy minus a argumennya adalah source dari mana tujuannya kemana berarti file ini akan di copy ke semua anggota dari web server contoh lain itu membuat direktori baru modul yang digunakan adalah file argumen yang digunakan adalah tujuannya kemana izin akses siapa pemilik filenya siapa grupnya apa lalu diikutin state ini yang menyatakan yang dibuat adalah directory menghapus semua directory yaitu dengan state nya adalah accent modulnya sama masih dengan file argumennya adalah lokasi di mana file itu akan dihapus atau direktor akan dihapus contoh yang lain yaitu untuk mengelola paket perintah ad hoc ini juga tersedia untuk modul seperti yum ataupun apt contoh berikut ini menggunakan yum yaitu akan menginstall paket yang namanya demo minus tomcat minus satu jadi perintah ini memeriksa apakah paket yum diinsal atau tidak tetapi tidak memperbarunya yaitu untuk memperifikasi perintah di bawah ini juga akan memeriksa paket yang tidak diinsal yaitu dengan membuatkan accent perintah ini tidak diinsal ini contoh yang lain yaitu perintah ini akan meriksa versi terbaru dari paket ini yaitu parameter yang digunakan adalah state latest contoh yang lain yaitu menggunakan head comment yaitu membuat user maupun untuk menghapus user ini modul yang kita gunakan apa dalam contohnya adalah modulnya user lalu diikuti dengan argumen ini contoh yang digunakan untuk menghapus user modul yang kita gunakan adalah user dan argumen yang kita gunakan apa contoh ad hoc untuk mengelola service ini modul yang kita pakai adalah service lalu parameter yang kita pakai apa atau argumen nya apa yaitu contohnya disini adalah kita mastikan service berjalan yaitu pada semua anggota web server ini contoh yang lainnya untuk ad hoc comment yaitu untuk restart service argumen yang kita gunakan adalah state adalah restart contoh yang lain yaitu untuk menghentikan service argumen yang kita gunakan adalah stop it implementasi unsable playbook playbook ini adalah file tempat code unsable ditulis playbook ini ditulis dalam format yaml atau yet nander markup language jadi tidak banyak sintak yang dibutuhkan playbook ini adalah salah satu fitur inti dari unsable dan beritahu unsable apa yang harus dieksekusi dan ini digunakan dalam skenario yang komplek jadi ini menawarkan peningkatan dari fleksibilitas untuk melakukan proses otomatisasi playbook juga berisi langkah-langkah yang ingin dijalankan dan playbook dijalankan secara berhutan jadi playbook adalah building block untuk semua kasus penggunaan dari unsable unsable ini cenderung lebih banyak bahasa konfigurasi daripada bahasa pemrograman ini mengacunya lebih banyak dalam konfigurasi struktur dari playbook fungsi play ini adalah untuk melakukan pemetaan yaitu serangkaian instruksi yang dipilihkan terhadap host tertentu jadi play adalah serangkaian task yang harus dijalankan terhadap host yang dipilih dari inventory sebagai contohnya di sini dalam playbook ini terdapat banyak play di dalam play yaitu memiliki beberapa task ada yang satu task ada juga yang memiliki lebih dari satu task setiap task ini akan menggunakan modul dan selanjutnya modul ini akan dieksekusi ke dalam target environment target environment ini adalah merupakan daftar yang terdaftar di dalam inventory yaitu bisa berupa grup bisa juga berupa host untuk membantu Anda memahami mengenai format playbook Anda akan meninjau perintah ad hoc karena konsepnya adalah apa dari perintah command line tadi lalu kita terjemahkan ke dalam playbook sebagai contohnya di sini adalah apa yaitu untuk membuat user baru kalau kita menggunakan ad hoc command atau perintah ad hoc yaitu dengan menggunakan ncible minus m modul yang kita gunakan adalah user minus a ini adalah argumennya sebagai contohnya adalah membuat user namanya newbie user idnya 4000 state-nya adalah present di host yang namanya server A nah ini kalau kita keterjemahkan ke dalam playbook yaitu formatnya adalah seperti ini minus-minus ini merupakan awal dari playbook lalu diikuti dengan nama playbooknya apa lalu play ini akan di eksekusi di mana ini adalah wajib dalam hal ini yaitu di server A lalu diikuti dengan task apa yang akan dikerjakan ini yang kita terjemahkan tadi yaitu di dalam ad hoc tadi jadi hasil dari perintah ad hoc tadi kita bisa terjemahkan dalam task ini tadi parameter yang digunakan untuk user yaitu adalah apa ada nama usernya adalah newbie user idnya adalah 4000 dan state-nya adalah present nah ini bisa di definisikan disini nah yang perlu kita perhatikan adalah apa elemen data pada tingkat yang sama dalam hierarki harus memiliki identisian yang sama contohnya adalah apa seperti ini ada name sama host oh berarti ini merupakan elemen yang sama dalam identisian yang sama selanjutnya item item merupakan anak-anak dari item lain harus di identasi lebih dari parent contohnya apa bagian dari user maka dia akan ke dalam awal dari playbook menggunakan minus 3 kali akhir dari playbook bisa menggunakan titik 3 kali tapi ini adalah sifatnya opsional ya boleh diberikan boleh tidak dan ini penjelasan dari playbook yang sudah kita buat tadi frame ini menentukan nama playbook lalu host tadi menentukan yaitu daftar host yang ingin dijalankan tasknya dan host adalah wajib task ini dapat dijalankan di mesin yang sama atau remote jadi sebagai control load tadi juga bisa menjalankan ke diri sendiri task adalah daftar action atau tindakan yang akan dilakukan di play jadi semua playbook harus berisi task yang akan dieksekusi penting untuk kita pahami terutama pengguna linux tujuannya apa untuk memudahkan kita dalam pengetikan playbook playbook ini memilih karakter spasi untuk mengatur jaraknya yaitu tadi antara item yang ada yaitu dengan elemen yang sebelumnya yaitu selalu menggunakan tanda spasi dua kali nah anda tidak bisa menggunakan tabulasi berbeda mungkin dengan programming yang lainnya kalau programming yang lainnya untuk memberikan jarak antara elemen dan itemnya bisa menggunakan tanda tab tetapi apa di dalam sistem operasi linux terutama menggunakan editor film anda dapat melakukan konfigurasi untuk mengganti tabulasi dengan spasi dua kali nah file yang perlu kita konfigurasi adalah apa di home directory dari user yaitu nama filenya adalah .teamrc tambahkan script ini auto cmd file type yaml jadi ini dikhususkan untuk semua file yang memiliki extension yaml set local ai ai ini adalah untuk auto indian ts untuk tab stop tab 2 yaitu tabulasi 2 akan diganti dengan spasi 2 kali jadi kalau kita menggunakan tab akan diganti dengan spasi 2 kali tujuannya apa ini untuk memudahkan dalam hal pengeditan daripada kita menggunakan spasi 2 kali bisa diganti dengan tab yang sama memiliki nilai spasi 2 kali sekali lagi penulisannya ini tidak boleh menggunakan tab kecuali kita mendibisikan ini yaitu tabnya diganti dengan spasi 2 kali berikut ini adalah contoh lain dari atribut tas dengan banyak tas sebagai contohnya disini ada 3 buah tas tas pertama ini adalah untuk servis untuk http tas kedua yaitu untuk servis chronidi tas yang ketiga yaitu adalah untuk post perintah ansible playbook ini digunakan untuk menjalankan playbook jadi perintah ini diekskusi pada node control dan nama playbook yang akan dijadikan sebagai argumen yaitu sebagai contohnya dengan menjalankan ansible minus playbook diikuti dengan nama playbook contoh berikut ini menunjukkan isi dari playbook yang sederhana dan kemudian hasil menjalankannya ini sebagai contohnya adalah yaitu playbook yang melakukan instalasi http nah setelah kita memiliki file yaml ini lalu akan kita eksekusi nah setelah diekskusi ini akan diberikan informasi nama playnya apa lalu akan mengumpulkan faktor yang ada dan task yang dijalankan kalau kalau di target atau di minute host belum terinstall http maka akan diberikan informasi seperti ini yaitu ada change sama dengan satu oh berarti ini ada perubahan satu playbook yang kita buat ini bisa dijalankan berkali-kali jika host yang dikelola sudah dalam keadaan yang benar ini tidak ada perubahan yang harus dilakukan asumsinya adalah apa sebelumnya tadi kita sudah menjalankan playbook yang mana playbooknya tadi adalah menjalankan http melakukan instalasi http nah kalau kita jalankan kembali maka posisi dari recapnya yaitu di bagian change tidak ada yang berubah jadi aman disini jadi kalau sudah ada tidak perlu dijalankan mungkin berbeda sekali dengan kalau kita gunakan shell script kalau shell script sudah ada harus membuat kondisi kalau sudah ada tidak usah dijalankan itu akan sangat ribet tentunya ini sangat penting ketika kita membuat playbook kita pastikan bahwa playbook yang kita bangun ini tidak ada salah dalam hal pengetikan untuk memastikan bahwa sintak yang kita berikan sudah benar perintah ansibel playbook bisa diberikan parameter minus-minus sintak cek minus-minus sintak cek ini digunakan untuk memastikan bahwa sintak yang kita gunakan tidak error contohnya sebelum kita jalankan kita pastikan apa yang kita buat tidak error sebagai contoh hasilnya ini oh ini tidak ada error ini contoh yang error nah pada saat error maka akan diberikan informasi dimana errornya penyebab errornya ada dimana sebagai contoh sini errornya yaitu di bagian name oh ternyata penulisannya kurang spasi oh ini harusnya name titik 2 space harus ada space yaitu akan diberikan tanda ada tanda control ini menunjukkan dimana salahnya ada kalanya sebelum kita melakukan eksekusi playbook yang kita punya kita pengen pastikan apa yang dirubah yaitu dengan menggunakan yang namanya eksekusi dry run dry run ini digunakan untuk apa mengekskusi playbook tetapi tidak dijalankan di servernya yaitu kira-kira apa nanti akan berubah yaitu sebagai contohnya adalah seperti ini ansible minus playbook opsinya minus c besar ini adalah under dry run lalu diikuti dengan file yaml ada yang berubah satu perubahan ini belum dilakukan di komputer yang dikelola jadi hanya menampilkan reportnya bahwa kalau yaml ini dieksekusi nanti ada satu perubahan selanjutnya untuk membuat multiple play contoh ini menunjukkan playbook sederhana yaitu dengan dua play play yang pertama yaitu akan dijalankan di host example.com play yang kedua yaitu akan dijalankan di dalam database.example.com play yang pertama yaitu menjalankan pas untuk melakukan instalasi HTTPD dan juga untuk menjalankan service HTTPD sedangkan untuk play yang kedua sebagai contohnya disini adalah menjalankan service yang namanya Maria DB jadi sekali lagi dalam satu playbook memungkinkan Anda memiliki multiple play dalam satu play bisa memiliki multiple task maupun single task remote user dan juga privilege escalation di play parameter yang bisa kita berikan yaitu menjadi boolean yaitu dapat digunakan untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan eskalasi privilege terlepas dari bagaimana hal itu didimisikan di dalam file konfigurasi ANSIBLE seperti biasa diperlukan parameter menggunakan boolean yaitu disini bisa menggunakan yes atau no true atau false indikasi yes berarti only eskalasi privilege berarti bisa yes atau true kalau sebaliknya yaitu bisa no atau bisa false untuk menggunakan ANSIBLE ini tentunya sangat mudah sekali kenapa karena ANSIBLE memberikan dokumentasi yang banyak dan ini tentunya memudahkan dari penggunanya yaitu untuk menggunakan ANSIBLE sebagai contoh channel apa ini akan menampilkan modul dan juga sinopsis fungsinya yaitu kita bisa gunakan perintah ANSIBLE DOC minus L nah ini akan menampilkan semua dokumentasi yaitu terkait untuk modul-modul yang ada anda juga bisa mengetahui dokumentasi secara spesifik sebagai contohnya adalah apa saya pengen mengetahui yaitu bagaimana menggunakan modul YUM ANSIBLE DOC YUM maka akan diberikan contohnya disini oh ini contoh penggunaannya untuk melakukan install latest percent APC yaitu bisa menggunakan YUM name sama dengan HTTPD state sama dengan latest ini contoh yang digunakan sehingga memudahkan kita untuk menggunakan ANSIBLE variasi sintak playbook sintak playbook ada bermacam-macam contohnya apa kalau kita gunakan comment bisa gunakan simbol pager pager ini artinya yang di belakang pager ini sebagai komentar yaitu tidak akan diekskusi atau di depannya ada yang diekskusi tapi komentarnya diberikan di belakang ini mirip dengan bahasa self-programming kalau anda perhatikan lalu juga untuk yaml string yaitu bisa berupa tag biasa atau bisa gunakan kutip tunggal di awal dan di akhir atau juga bisa gunakan kutip ganda yaitu di awal dan di akhir contoh yang lain yaitu untuk menggunakan string multiline yaitu dengan menggunakan jimpul file sebagai contohnya ini include line yaitu berisi ada tiga baris yaml dictionary nah ini untuk penulisannya dictionary yaitu bisa gunakan name namanya apa diikuti dengan service nama service apa lalu diikuti dengan spc port nah dictionary ini juga dapat ditulis dalam format block inline yang dilamirkan dalam kurung-kurawal yaitu dengan memiliki nilai seperti ini kurung-kurawal lalu diikutkan nilai yang ada diakhiri dengan kurung-kurawal yang list list ini bisa kita tulis seperti ini yaitu berupa katakanlah daftar host itu host titik 2 diikuti dengan minus nama host yang pertama minus nama host yang kedua dan seterusnya dapat juga ditulis dengan format inline yaitu dengan menggunakan kurung siku sintak yang lain ini sintak yang pendek playbook short ini adalah yang sudah absolut key yaitu ditulis satu baris itu seperti contoh dari dokumentasi yang ada tadi dan ini contoh yang biasanya anda akan menulis tag tugas atau task yang sama seperti ini rekomendasi yang bawah ini kenapa yang bawah ini adalah mudah untuk dipahami mudah untuk dipahami sebagai contohnya yaitu service namanya ini status enable nya apa lalu juga diikuti dengan status state nya apa untuk yang atas ini yang sudah absolut nah untuk yang banyak digunakan ini yang bawah oke ada pertanyaan dulu sampai disini yaitu tentang intro unsievel sebelum kita ke lab hello ada yang ditanyakan dulu sebelum kita ke lab halo ya Bapak Yono ya untuk materi sudah dipaparkan semua ya Pak ya sudah sebelum masuk disitanya jawab dan sesi lab ada sesi dokumentasi dulu ya Bapak Ibu mohon dinyalakan kameranya untuk saya ambil gambar Halo Pak ya ya saya mau nanya Pak kalau misalnya untuk yang di ansible ini yang di ansible playbooknya itu kalau kita untuk apa bikin script framework pull dari git lab itu bisa gak ya buat pull pull ini ya Pak pull dari git lab dari git lab ya contohnya seperti apa Pak kalau ada contohnya Pak makasih Pak oke unsible ini adalah tool untuk orkestrasi Pak ya ini juga bisa ya mengambil dari apa git lab Pak ya betulnya saya gak ada contohnya mungkin nanti saya akan kasih Pak Faisal ya oke memungkinkan Pak ya untuk menggunakan git lab juga sana ya untuk playbooknya ini cuman saya belum ada contohnya Pak ya disini belum saya siapkan gituan tapi itu memungkinkan Pak Pak Faisal oke Pak Faisal tapi itu gak perlu ini ya apa kalau insible kan yang tadi Bapak udah jelasan itu itu kita bisa bisa automation untuk kirim komen ke server lain ya tanpa harus kita autentikasi lagi ke server tersebut kan ya ya karena sudah di autentikasi dengan menggunakan SSH Pak kalau misalnya kalau misalnya di saya kan biasanya kalau pakai git lab itu pull sama pushnya via HTTP Pak bukan pakai SSH jadi makanya kalau biasanya sih yang saya lakukan sekarang itu ya biasanya manual kalau misalnya ke server development atau server production itu paling dari git lab di pull manual maksudnya tapi kalau misalnya ada beberapa server yang multiple gitu ya yang banyak kalau harus kita login dulu terus habis itu harus pull manual satu-satu tiap project itu kan kayaknya cukup merepotkan ya seperti itu nah protocol yang digunakan ya disini ya tentunya dia menggunakan SSH Pak SSH nya itu yang membuat automatically untuk mengelola dari semua server yang kita kelola sehingga dari satu kontrol load tadi bisa mengelola server yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan Pak ya yaitu dengan dengan cepat sana ya oke Bapak Esal oke Pak ya gak apa-apa oke mungkin ada yang lain mungkin yang ditanyakan dulu sebelum kita ke latihan ada lagi yang ingin bertanya sepertinya tidak ada lagi Pak Yono yang ingin bertanya oke kalau lanjut saja tidak ada kita ke lab Pak ya latihan saya share dulu ya lokasi latihannya yaitu di lab.resip.com silahkan diakses ke sini lab.redhat.com terlihat Pak lab.redhat.com oke Pak nah setelah sudah berhasil mengakses ke lab.redhat.com lab kita dia ada dua lab yaitu ada untuk introduction to unsiple sama satu lagi yaitu untuk deploying service with unsiple ya nah pertama yang akan kita coba adalah yang introduction dulu ya introduction to unsiple silahkan di start skenario start skenario nah di layar kita dia itu akan muncul seperti ini Pak itu di layar kita ya ini akan kita pelajari tentunya kita memahami dulu environment dari lab kita ya oke lalu juga determining the unsiple version ya running on control load kita akan mengecek nanti versi dari unsiple data apa ya lalu juga untuk melakukan konfigurasi dari unsiple config ya dan selanjutnya kita juga memahami mengenai format dari inventory dan yang berikutnya adalah bagaimana kita nanti akan membuat unsiple playbook silahkan di start skenario nah sambil menunggu proses start nah disini environment dari lab kita adalah apa ada tiga buah host atau load ya yaitu ada host 1 ada host 02 ada host 03 ada 01 ada 02 ada 03 yang mana disini nanti adalah untuk host 01 ini yang kita jadikan sebagai unsiple control node berarti kita nanti mengelolanya dari host 01 lalu yang akan kita kelola adalah dua buah host ini yaitu ada host 02 dan juga ada host 03 itu yang akan kita kelola Ada host dan juga ada host 2 dan host 3. Terima kasih. 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 selesai. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita copy juga ke server Setelah selesai Langkah selanjutnya adalah Melakukan instalasi ANSI BIPER Untuk melakukan instalasi ANSI BIPER Pertama, perlu melakukan konfigurasi Repose Call Untuk mengambil Konfigurasi Repose Call Bisa melakukan download We get HTTPS .dl.fedora Project .org .pub .pl 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 Minus letters .inus .inus .no .rtk .fgm Setelah download selesai Selanjutnya tinggal Melakukan instalasi YUM YUM .jum 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 yaitu tinggal membahaskan instalasi unscable dan juga verifikasi python sudah terinstall kita verifikasi terlebih dahulu python sudah terinstall yum list installer python python sudah terinstall selanjutnya tinggal melakukan instalasi unscable tandas kita должна bunca dan aktif selamat menikmati 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 playbook selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke halo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video selamat menikmati ini selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Zoom meeting Dimohon untuk mengisi Feedback dulu ya Linknya akan saya kirim Di room chat Mohon untuk mengisi Feedbacknya dulu ya Bapak Ibu Manfaat Untuk Bapak dan Ibu Saya Yana Mewakili segenap tim event Kali ini undur diri Sampai bertemu di acara kami Yang akan datang Stay safe and stay healthy Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax